ada katrol disini dikasih beban 2 ada 2 beban disini yang 1.4 kg 1.6 kg ini katrolnya licin yang ditanya adalah percepatan percepatan yang menyebabkan percepatan itu adalah kan gaya gaya itu yang menyebabkan percepatan misalnya gravitasinya disini sama dengan 10 meter per detik kuadrat berarti gaya yang disini sama dengan berapa? 6 x 10 60 Newton kalau yang disini gayanya berapa? gayanya yang disini 40 Newton yang menyebabkan dia jatuh itu kan gaya yang menyebabkan di percepatan juga gaya sebesar berapa nih? yang jatuhnya kan kesini di 6 kg ini yang menyebabkan dia jatuh adalah 60 Newton nah yang nahan dia jatuh itu kan si 40 Newton berarti dikurang 40 ya yang jatuhnya kesini 60 terus ditahan sama yang 40 berarti dikurang 40 dibagi sama total masanya karena kan ini masih dalam satu sistem total masanya adalah 4 tambah 6 10 ya 60 kurang 60 kurang 40 itu 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per detik kuadrat begitu nah kemudian ini satu lagi ya contoh satu lagi ini kan 7 kg berarti dia yang gayanya jadi yang gaya ke bawah atau berat ke bawah 70 Newton ini 30 Newton karena gravitanya 10 10 x 7 70 nah yang menyebabkan dia jatuh ya kan si gaya ini kan ditahan oleh gaya yang ini ya nah jadi percepatannya sama dengan 70 dikurang 30 karena yang nahan dia yang nahan dia jatuh 30 dibagi total masanya karena ini dalam satu sistem masanya 10 3 tambah 7 10 kilo 70 dikurang 30 40 per 10 sama dengan 4 4 meter per detik kuadrat ya kemudian